Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda dan teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya amin pagi ini disini cuacanya mendung dan semalaman itu disini tuh hujannya deras banget lho bunda dan teman-teman semuanya bagaimana cuaca di tempatnya bunda dan teman-teman semuanya sebenarnya aku itu belum masak ya bunda dan teman-teman semuanya karena dari sore itu hujan jadi aku itu mager alias males gerak untuk mencari sayuran makanya pagi-pagi aku itu cuma ngegoreng telur doang dan ini tuh aku mau berubun dulu ya berubun kangkung jadi aku itu mau masak kangkung nanti sabar atis atis ya atis guys ini teman-teman ini tuh masih jam 7 pagi ya bunda dan teman-teman semuanya jadi itu masih atis banget alias dingin sebenernya air di belumbang itu dingin loh bunda dan teman-teman semuanya tapi apalah daya karena aku itu ingin berubun kangkung pingin oseng kangkung pingin masak kangkung jadi yaudahlah aku mencelup aja ini ada yang taukah arti dari mencelup itu tetangga ku ada yang bilang katanya itu aku kayak ulet karena bajunya ijo kangkungnya ijo jadi kayak ulet kangkung ya ini ulet kangkung lagi berubun kangkung ini tuh kangkungnya tuh seger-seger banget dan mudah-mudah banget loh bunda dan teman-teman semuanya karena hujan mungkin ya jadinya tuh seger-seger banget dan dijamin ini aman dimakan karena sering dibruunin sering dipetik jadi aman kok dimakan yang penting kalau mau masak itu dicuci bersih wah lihat ini tumbuhan lomboknya tanggane ya lo rendel banget itu lomboknya putih-putih ya kayak bule sudah selesai ini berubun kangkungnya waktunya aku pulang jaraknya itu deket banget kok dari depan rumah tuh cuma lima langkah capcus ini mau aku petikin nanti mau aku masak bodo ambil wadah bawah sini wadahnya wadahnya wadah kayak gak wadah kangkung tak diperili terima kasih ini aku beri meridilin kangkung beri mikir loh bunda dan teman-teman semuanya mikir nanti kalau sayur kangkungnya udah habis nanti sore mau masak apa terus pagi-pagi itu mau masak apa lagi ya alo mak ini juga belum dimasak belum dimakan udah mikirin sayuran buat nanti sore sama besok pagi biasanya begitu ya bunda dan teman-teman semuanya kalau emak-emak alias ibu-ibu rumah tangga masih bingung dengan sayuran nanti sore masak apa ya besok pagi masak apa ya ada yang samaan dengan aku gak ini kalau ada yang samaan ngacung ya mari merapat kita bergabung bersama-sama ini aku itu belum mandi ya bunda dan teman-teman semuanya jadi udahlah sekalian habis berubung kangkung tadi itu aku petikin udah aku cuci capcus sekalian aku masak aja jadi ntar kalau sudah selesai pekerjaannya baru aku mandi ini udah cuci kaki cuci tangan loh aku mbok darah nih aku urung wisu wis 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 tapi urung adus ini tuh aku lagi iris-iris bumbu untuk tumis kangkungnya bumbunya itu yang simple-simple aja ada cabai rawit cabai merah besar bawang putih bawang merah dan tomat udahlah itu aja yang simple-simple aja untuk tomatnya itu tuh aku cuma pakai setengah ya bunda dan teman-teman semuanya cairan kecil 2 4 8 99 100 100 100 selamat menikmati padahal ini tuh udah jam 8 pagi kosi ayam jagonya masih keluruk ya mungkin karena mendung jadi disangkanya sama ayam jago ini masih jam 5 subuh jadi deh tuh asal aja keluruk hahaha oke lanjut ini tadi itu aku kasih garam terus gula pasir terus penyidap rasa aku itu pakai masako ya Bunda dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk dicicipin kalau nyayur mbok kurang manis kurang asin atau kurang kurang segala galanya hahaha sudah selesai melakukan pekerjaan ibu rumah tangga ini lanjut aku ini tuh habis narik ya Bunda dan teman-teman semuanya sengaja aku itu nariknya pagi karena kalau sore hari itu hujan terus ulang dari narik aku sekalian mampir belanja belanja sabun karena sabun di rumah itu sudah habis oke Bunda Bunda dan teman-teman semuanya kita lanjut besok lagi ya untuk belanjanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah